Kasus eksploitasi anak melalui siaran langsung salah satu platform media sosial di Panti Asuhan Medan Sumatera Utara ramai diperbincangkan warganet. Jurubicara Partai Perindo Yari Tawalujan meminta agar pelanggaran hukum ini harus ditindak dengan mengutamakan anak-anak panti tersebut. Di proses hukum kemudian anak-anak panti asuhan makin terlantar. Kalau boleh ada panti asuhan yang lebih besar yang menampung anak-anak dari panti asuhan yang sedang bermasalah ini supaya anak-anaknya kepentingan mereka yang diutamakan. TikTok dijadikan alat komersialisasi sekaligus penyalahgunaan kesedihan anak-anak untuk mendapatkan bantuan, bantuan sosial. Ini juga harus diperhatikan. Jadi tugas pemerintah memperketat penggunaan media sosial terutama TikTok yang sedang banyak dipermasalahkan.